Jalan terjauh paling Solo Mas, Solo itu pun juga, kayak cerita tadi temen saya yang bawa, jadi saya di Solo jalan-jalan, dikikok tekan kini mobil itu, tak telepon temen saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Kurnia Sadewa, saya tinggal di Panjuman di Semarang, saya pemilik TAF tahun 1981, kalau nama resminya sih F50, tapi mungkin ada banyak namanya ya, tapi ini ada yang namanya, memberi nama TAF Kebu, ada yang TAF Badak, TAF Kotak, tapi kalau saya sih menyebutnya TAF Kebu, mobil ini sudah saya UPNI, ya lebih dari 10 tahun, mobil ini saya kasih nama Kebu. Dulu waktu saya masih kuliah itu masih memakai mobil orang tua ya, jadi saat itu suatu hari saya melihat di jalan itu ada TAF Kebu, kemudian kok saya saat itu langsung tertarik, langsir, sama kok ini mobil ini sebenarnya kecil, tapi kok kayak gagah gitu, sebenarnya dimensinya mobil ini kecil. Kesan saya saat melihat pertama kali ini, kesannya mobil ini kuat, tapi lincah gitu, saya dalam hati saya, wah suatu saat nanti aku mau punya mobil seperti itu, karena memang kalau saat itu kemungkinan sih tidak bisa, karena memang orang tua saya, bapak saya itu nggak terlalu suka untuk mobil sejenis jip-jip seperti itu. Jadi, kalau miliknya sedan ya? Iya, kalau bapak saya sih sukanya yang mobil halus-halusan, misalkan sedan itu. Sebenarnya ya, hingga suatu saat kakak saya ngasih kabar gitu, kakak saya waktu itu baru melihat... Pameran mobil itu ya? Kayak, pameran mobil itu ya? Kayak, ya di Sriwedari itu, dulu ada... Apaan ya? Terus kayak... Pasar apa? Pasar mobil yang kiri Jogja, ya? Ya, mobil-mobil bekas itu, di Sriwedari waktu itu. Kemudian dia, kakak saya ini, Rahmat namanya, dia... Mengirimkan foto, dik, ini kayaknya ada ini, tahkebu warnanya biru, terus kondisinya sih ya lumayan gitu kata kakak saya saat itu. Hanya berbekal foto itu, kemudian saya melihat, lalu terus harganya berapa, saya tanya gitu. Setelah itu dijawab... Kalau harganya sih mungkin, kalau di pasaran sini sih sebenarnya ini agak... Agak, anu, agak nggak murah sih, ini kok memang agak tinggi harganya. Lah ya berapa? Ternyata kakak saya bilang, sekitar dia menjualnya itu 27 setengah juta saat itu. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Tapi kalau saya melihat dari foto itu, langsung, wah kayaknya ini nih saya. Saya akhirnya menyetujui untuk membeli tahf itu, walaupun yang jual itu nggak menurunkan harganya. Kemudian beberapa hari kemudian, tahf itu diantar kakak saya ke Semarang, memang kondisinya ya cukup baik, layak jalan waktu itu. Sesudah itu baru saya mulai sedikit-sedikit memperbaiki. Karena memang mobil itu mobil yang tua ya, tahun 1981. Sampai yang punya tua mobilnya kan malah ya kan? Jadi, ya ada di beberapa bagian itu, kropos-kropos. Atau mungkin masalah di kelistrikannya, karena memang mobil sudah tua. Mulai dari itu saya mulai-mulai merapikan. Sedikit-sedikit juga kami perbaiki. Terus kemudian untuk kenyamanan sih saya tambahin nih, power steering. Karena memang bawaannya itu memang tidak ada power steering-nya. Jadi, ya untuk kenyamanan saja sih. Jadi memang saya tambah seperti itu. Sama mungkin memperbaiki atau untuk AC-nya. Karena memang mobil itu nyaman kalau AC-nya dingin. Yang penting AC-nya dingin untuk jalan-jalan. Satu syarat aja sih, saya sebagai istri cuma punya satu syarat sebetulnya. Yang penting AC-nya dingin. Kalau nggak dingin, saya nggak mau naik. Saya gitu aja. Saya adik iparnya, Mas Dewo. Jadi, mobil ini nggak cuma banyak kenangan sama Mas Dewo, tapi juga sama saya. Jadi, ceritanya yang pertama, waktu kakak saya dengan Mas Dewo mau menikah. Kami kan ada rapat panitia pernikahan. Waktu itu kebetulan di rumah ayah saya, jalannya agak miring. Saya waktu itu didugasi untuk markirin mobil ini. Lalu waktu markir, saya tarik hand-rem. Hand-remnya itu putus. Kabel hand-remnya putus. Saya panik, karena di depan saya ada mobil keluarga lain yang mobil baru, BMW baru. Waktu itu baru sebulan. Itu persis jadi antara bumper ini sama bumper belakang BMW itu hampir nempel. Untungnya, saya sigap karena memang parkirnya mepet. Saya sigap, langsung saya rem. Saya telepon teman yang masih di dalam rumah karena rapat panitia itu. Tolong diganjel carikan batu. Wah dia nyari batu, dapatnya batu kali gede banget. Diangkat, itu pengalaman pertama. Itu lucu banget. Saya nggak... Saya nahan rem. Kira-kira ada 10 menit. Karena teman harus nyari batu. Itu lucu. Lucu banget. Terus pengalaman kedua yang... Apa ya... Yang cukup membekas itu. Makanya saya bilang sama Mas Dewa. Kalau Mas Dewa bosen sama mobil ini meskipun itu nggak mungkin. Karena ditukar chip ringler aja pasti nggak mau. Itu kalau bosen kasih ke saya. Soalnya saya pertama kali pergi sama istri saya sekarang ini. Waktu itu masih calon istri. Pertama kali saya pergi, saya naik ini. Dan ini AC-nya gede banget. Anginnya kenceng banget. Saya waktu itu malam. Waktu PDKT saya... Pura-puranya ngerjain tugas kelompok. Tapi mau ngajak makan di luar waktu itu. Nah saya naik mobil ini biar... Kelihatan gagah. 4WD gitu. Sering sih. Sering saya pakai ya... Kalau pacaran naik kebu ini. Jadi... Memang naik kebu ini tuh... Ya asik aja. Pacaran. Naik kebu. Jalan-jalan. Ya nggak jauh-jauh. Cuma... Jalan-jalan kota saja gitu. Ya... Cukup nyaman. Dan... Kebunya kebunya kebuk kota. Namanya... Kalau istri saya... Nyebutnya sih ini kebuk kota. Jadi memang nggak pernah main lumpur. Nggak pernah... Ke Kali ya. Masuk-masuk ke Kali. Mamanya nggak ikhlas dimasukin Kali. Jadi... Maksudnya di kota saja. Memang... Ya... Sering kali saya... Memakainya. Dan kebetulan... Memang... Saat itu saat... Saya... Kerumah pacar saya ini... Waktu masih jadi pacar... Saya... Naik kebu itu memang... Itu... Terutama... Bapak... Calon bapak mertua saya saat itu. Melihat. Wah... Iki Sopo kok datang... Naik... Gym... Kayak gini. Terus ternyata setelah... Saya datang naik itu memang... Ya... Kayaknya sih... Beliau memang... Juga penggemar... Gym. Jadi memang dari muda... Bapak mertua saya itu memang... Suka gym. Jadi ya memang klop. Jadi... Anaknya klop. Bapaknya juga klop. Itu... Itu memang... Kenangan tersendiri. Di kebu ini... Ini... Ban yang saya pakai ini... Yang masih... Saya gunakan ini... Eee... Adalah... Eee... Pemberian atau... Yang belikan itu... Almarhum bapak saya. Bisa saya ceritakan saat itu saya... Sudah... Beli sendiri mobil itu... Sudah bangun sendiri. Sudah bangun sendiri. Tapi memang... Almarhum bapak saya itu memang... Dari awal mungkin ya... Memang kurang begitu suka... Dengan mobil jenis seperti ini. Tapi... Beberapa kali... Setelah saya ajak bapak saya itu... Saya ajak naik mobil ini... Keliling-keliling. Itu mungkin... Mungkin dalam hatinya agak... Jadi... Suka gitu. Jadi... Saat itu... Kalau misalkan... Kita mau pergi kemana... Malam gitu... Mau jalan-jalan gitu... Saya tanya ke bapak saya... Mak... Ini kita naik apa? Bapak saya... Almarhum bapak saya itu jawab... Wah... Naik kebu ini. Tuh... Nah dari itu mungkin... Bapak saya sudah mulai... Menyukai... Kebu ini. Suatu ketika... Saya dipanggil bapak saya... Nih... Tak kasih uang... Ganti semua bannya. Wah... Saya saat itu... Oh bapak... Jadi... Mulai suka sekarang dengan... Kebu saya ini. Jadi... Kalau saya ingat-ingat itu... Misalkan... Saya sedang jalan sendiri... Gitu... Naik mobil ini... Enggak... Dengan siapa-siapa... Saya... Merasa... Ditemani... Ya saya... Ditemani bapak saya itu. Pajak hidup... Ini pajaknya... Sangat murah... Karena mobil lama... Paling pajak itu... 500 ribu... Kalian juga... Mobil... Lama... Gitu... Kalau untuk chat ini... Ini kebetulan... Saya sendiri juga... Agak lupa kalau... Berapa habisnya ini... Kebetulannya saya... Pas ngechat itu... Enggak ke tukang chat... Gitu... Bukan... Tapi... Temen saya punya tempat... Terus... Ada tukang chat... Saya tempatkan di... Rumah temen saya itu... Untuk dicat di situ... Manggil tukang chat saja... Jadi... Enggak saya masukkan ke bengkel chat itu... Enggak... Jadi... Ini kebetulan... Waktu itu... Untuk ngechatnya sih... Total sih... Ini... Diangkat bodinya... Lalu di... Yang keropos-keropos di... Las-las semua... Mesin ini... Saya percayakan... Seperti saya ceritakan tadi... Namanya... Mas Kiki... Saya percaya... Dengan... Mas Kiki ini... Mungkin... Ada... Keluhan apa... Keluhan apa itu juga... Saya makin temen saya itu... Percayaan saya... Kalau untuk mesin memang... Standar... Selama ini... Kalau untuk mogok... Di jalan mogok itu... Selama ini sih... Kayaknya... Belum pernah ya... Tapi... Kalau untuk... Dikit-dikit... Misalkan... Biasanya sih... Kalau mogok belum beli tuas ini... Seperti ini kan... Kelistrikan... Jadi mungkin... Kadang-kadang sepele... Lama nggak dipakai... Nyalain... Lampu... Nggak nyala... Gitu... Setelah dicoba-coba... Baru nyala... Baru di jalan... Baru nyetir... Mau kelakson... Kelakson nggak bunyi... Paling kayak gitu-gitu aja... Kalau itu... Suatu ketika... Mas Kiki itu... W.A. saya... Dia bilang... Mas... Aku... Minta izin ya... Minta izin... Untuk... Tak pakai... Off-road... Off-road... Apa itu? Kayaknya... Off-road... Nggak... 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 Yang off-road... Fun off-road... Fun off-road... Tapi ya... Masuk sungai... Masuk hutan... Itu memang... Gitu... Dia minta izin ke saya... seperti itu. Belum sempat saya menjawab WA-nya itu, dia sudah ngirimkan gambar. Ternyata si kebo ini sudah masukkan kali. Jadi saat itu kebo itu sudah gambarnya di foto itu sudah masuk kali, terus nanti masuk-masuk ke hutan itu. Nah, jalan batin saya, nah ini kan dia sudah ikut, kenapa baru izinnya sekarang. Tapi saya mau marah nggak bisa, karena memang dia itu teman baik saya, jadi saya juga yaudahlah dipakai aja. Tapi dengan itu saya jadi tahu ternyata si kebo ini untuk ternyata untuk trek-trek yang lumayan berat seperti itu ternyata masih kuat ternyata. Kalau saya sendiri sih nggak pernah saya main-main lumpur. Ya seperti jemput istri saya tadi, kebo ini kerbo kota, jadi emang saya sendiri nggak pernah main-main lumpur dengan si kebo ini. Terima kasih. Terima kasih. Meniksa. Tidak panas Kurang-kurang Jadi tidak mau di starter Tapi sudah bisa sekarang Buat cewek-cewek yang suami-suami atau pacarnya suka mobil-mobil tua seperti ini Tidak masalah kok Kita bisa ikut menikmati selama AC sama kaca filmnya oke Dan jangan lupa pakai sunblock Jangan lupa lagi buat cowok-cowoknya juga nih Silahkan ngopeni mobil-mobil tua Jangan lupa yang utama ngopeni isi dan pacar anda Thank you Oke itu tadi pengalaman saya Ngopeni kebu Ya suka dukanya seperti itu Tapi sebenarnya banyak sukanya Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang ingin ngopeni barang seperti ini Ini kuncinya cuma satu Yaitu sayang sama mobil yang kita upeni itu Kalau kita sayang Pasti mobilnya juga sayang sama kita Gitu saja Terima kasih Selamat mencoba Kalau memang ingin punya hobi seperti saya Terima kasih 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 Terima kasih